Intro Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita lagi pengen muter-muter di sekitaran Citralen, Surabaya Ini kita sudah berada di patung selamat datang Citralen Dan di kanan ini ada bendera-bendera banyak banget Ini adalah jalan utama menuju area Citralen Dan monumen ini, landmark ini adalah ciri khas dari Citralen yang biasa ada di bawah Sering banget air muter itu ya, air muter terus air terjunnya itu dipakai Di sini juga ada miniatur Singapura Ini area danau, jadi area ini seperti melingkar seperti itu Dan sepertinya juga digunakan sebagai bosom Jadi kalau memang ada hujan, aliran airnya diarahkan ke sini terlebih dahulu Di tengahnya juga ada beberapa rumah Sepertinya rumah-rumah spesial sih yang ada di sini Karena dia ini rumah yang agak unik itu Ada perahunya ternyata Lanjut kita dari sini harus bilok kanan ya Kalau kita lurus makanya kita akan masuk ke dalam kompleknya Citralen Dan ke kiri juga sama Di kanan ini masih jalanan umum Dan libatnya Citralen seperti ini Jadi dia meskipun perumahan elit ya Perumahan besar Tapi dia menyediakan jalanan umum Yang bisa dipakai oleh semua orang Yang mau lewat Istilahnya kalau mau nembus ke Gresik lewat sini bisa Nanti kita kasih tahu jalanan-jalanan yang memang tembus itu seperti apa Ya mungkin dulu memang izin di BPNnya Sepertinya harus mewajibkan Citralen untuk membuat jalan khusus seperti ini Sama-sama untung ya jadinya ya Kalau memang seperti itu Citralennya dapat tempat Dapat izin membangun perumahan Dan juga pemerintahan kotanya Ataupun juga pemerintahan kebupuannya Dapat akses jalan Yang cukup luas Ini jalannya rata-rata Tiga jalur Kalau disini sudah dua jalur Tapi tetap Tiga jalurnya itu benar-benar luas banget Sekitar Lapan meteran Lapan meter kali dua Ini satu jalurnya lapan meter Sebelah kanan ada lapan meter lagi Dan ini di tengah-tengah Dia tetap menyediakan ruang hijau Nah ini yang tadi tak bilang Jadi dia tetap memberikan akses ke kampung gitu ya Jalanan kampung itu ada Ini juga masih Menuju ke jalan kampung Jadi kita ambil gambarnya Nah disini Jadi tidak pelit Katakan ada perumahan yang Wah gitu ya Di tempat lain Tapi seringkali perumahan-perumahan tersebut Tidak memberikan akses kepada Kampung aslinya Kampung aslinya itu biasanya ditutup Ditutup Akses semuanya hanya untuk perumahan Nah ini kan Ya beda Memang beda kelas sih Kalau Citralen ya Grupnya Ciputra Memang rata-rata Akses jalannya itu besar-besar Dan juga dimasuki oleh Pengendara yang lain Jadi bebas sih Pengendara lain masuk itu bebas Kecuali kalau ke klasternya Kalau ke klaster ya beda lagi ya ceritanya Tapi Akses menuju klaster ini Besar banget dan bisa diakses oleh semua kendaraan Ini luar biasa Nah ini Di kanan ada dua jalur Di kiri itu untuk sepeda ada satu jalur Tapi biasanya Sepeda pun lebih suka Di bagian kanan Ini kita lanjut Jalan lagi Ini di sebelah kiri ada Jalan ya Jalan ini adalah jalan tembus ke Lakasantri Juga kalau kita Kepengen ke Ciputra University Arahnya ke kiri ini Jalannya biasanya dipakai Buat truk-truk gitu Karena memang Untuk akses Yang kita lewati tadi Akses dari citralen Masuk ke Pusat-pusatnya tadi Jalur itu tidak diperbolehkan Kendaraan berat Kendaraan besar masuk Jadi ya tetap Nyaman gitu ya Huninya tetap nyaman Gak ada truk lor Truknya ya Dilewatkan ke jalur-jalur Sudetan kayak tadi Ini kita sudah Berada di mana ini Sudah deket banget Dengan gese Nanti aku kasih tau Jalan untuk Tembusannya itu kemana Dan ini memang Keren banget sih Ini Nah ini di kanan ada Kantor marketingnya Citralen Di sini Di kanan ini Dan di sebelahnya ini Ada blok-blok ya Yang masih kosong Bloknya masih kosong Tapi sudah pada lagu lor Nah ini Yang kelihatan luas Di sana itu nantinya Akan dibangun rumah Dan setelah Kita Intip gitu ya Tulisannya kebanyakan Sudah sold out Kalau jalan utama Ya harganya Pasti berapa meter ya Gak mungkin Kalau ratusan juta Itu gak mungkin Pasti sudah di atas Satu M Sepertinya Naik ya Satu ataupun Juga dua M Kita blok ke sini Kita akan lewat Ke northwest Dan nanti disini Ada jalur Yang bisa kita gunakan Untuk masuk ke pakal Dari pakal itu Kita bisa menuju Ke gese Ataupun juga Ke Glora Bung Tomo Glora Bung Tomo Biasanya lewatnya Sini sih Wah Ini di kanan juga Sedang ada Pembangunan Di citralennya Dan Kerennya itu Kalau dia buat rumah itu Bukan rumahnya dulu Yang dibangun Terus nantinya Jalannya Enggak Mereka membangun Pertama itu adalah Jalannya dulu Nah ini Line marknya Mirip dengan Yang ada di Taman Dayu Dulu pernah kita Buat videonya juga Di Taman Dayu Ini sebelumnya Aku mohon maaf ya Kamera Layar ini Apa itu Kacanya itu Agak kotor Nah ini Yang ke kanan ini Jalur ke kanan ini Adalah jalur Menuju Pakal Pakal Nantinya bisa Ke gese Ataupun juga Kalau mau jalan-jalan Ke Glora Bung Tomo Bisa banget Lewat sini Ya cukup Keren juga sih Perjalanan Menuju GBT nya Akan jadi Lebih keren ya Kalau lewat sini Lihat citralen sendiri Memang Salah satu Perumahan elit Yang sangat Sangat tertata Ini kita masuk Ke North West Karena aku memang Lagi Mau ambil barang Ini keren banget Ruko-rukonya Tertata Sangat rapi Ini gerbangnya Juga Gowde Banget Oh Kayak gini Jadi suasananya itu Kayak beda banget Gitu ya Dengan perumahan-perumahan Lainnya Ya memang ini Glob nya kayak Superblock Gitu Keren banget Pokoknya Disini juga ada Cirikas dari Ciputra Selalu memberikan Patung kudanya Lewat Oke dari sini Perjumpaan kita Sampai disini Semoga menyenangkan Perjalanan kita di Area citralen Surabaya Kalau dari Segi harga Biasanya ya Mulai dari 900 juta Tapi itu pasti Yang kuwaling Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa